Cara membuat hashtag di atas judul video youtube Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat hashtag tanda bagar di atas video youtube ya teman-teman Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya karena ini triknya itu memang tidak ada kolomnya Tidak mengisi kolom hashtag itu Jadi ada triknya tersendiri Mau tau caranya gimana Jangan disekip-sekip Kita lanjutkan setelah intro berikut ini Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bendera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Susu bendera coklat Hingga tetes terakhir Susu saya Susu bendera Cara membuat hashtag di atas judul video youtube Oke kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat hashtag di atas video judul video youtube ya teman-teman semua Jadi caranya adalah seperti ini Ini kita sudah masuk ke dashboard dari youtube studio ya teman-teman Lalu kita klik edit saja yang ini klik Klik edit Nanti akan masuk di bagian detail videonya ini ya Cara cek nama penerima subsidi ini adalah judul ya Kemudian gimana caranya untuk menambahkan di atas judul nanti itu akan keluar seperti ini Seperti ada pagar hashtagnya Pagar Bantuan BPJS Pagar BPJS Ketenagaan Kerjaan Pagar BLT BPJS Nah caranya bagaimana Ternyata di youtube sendiri itu tidak ada kolom dari hashtag yang kita isikan Jadi disini adanya tag kolom tag ini memang ada Tapi kalau untuk hashtag itu tidak ada Jadi cara untuk membuat hashtag di youtube itu caranya seperti ini Kita tulis di bagian bawah dari judul itu Tanda pagar kemudian bantuan BPJS Bantu BPJS Ketenagaan Kerjaan BLT BPJS Nah yang masuk disitu hanyalah 3 hashtag saja ya teman-teman Hanya 3 hashtag yang akan keluar di atas judul Jadi yang pagar 600 ribu ini Kalaupun kita tulis tidak akan masuk di atas judul dari hashtag ya Di atas judul dari video kita Nah terus ada yang bilang Kok saya masih tidak bisa keluar hashtagnya ya Itu pasti keluarnya lokasi Nah biasanya setting lokasi itu ada di opsi lainnya ini Lokasi video ini Sebaiknya agar hashtagnya keluar itu Lokasi video ini Dikosongkan atau tidak ada lokasinya Karena kalau diisi lokasi Maka yang keluar adalah lokasi Dari settingan lokasi ini Misalnya disini kamu setting Yogyakarta Atau kamu setting tempat tinggal kamu Jadi ini tidak usah diisi saja Kemudian Tinggal kamu isi ini Tinggal kamu set Nah nanti akan muncul Jadi seperti ini Judul Kemudian ini ada hashtag dari Apa yang kamu tuliskan disitu Sebaiknya hashtag itu sesuai dengan isi videonya Ya jadi kalau mau nulis hashtag itu Fungsinya untuk apa sih hashtag? Hashtag itu untuk pengelompokan Agar video kamu mudah dikenali Atau di search itu mudah Mudah didapatkan oleh mesin pencari Oleh orang yang mencari video kamu Ini seperti ini misalnya Saya klik di bantuan BPJS Maka ini akan menggolongkan Research querynya itu langsung ke Bantuan BPJS Nah ini pencariannya itu akan langsung ke Bantuan BPJS Jadi yang keluar di searching youtube ini Adalah semua yang berkaitan dengan Bantuan BPJS Jadi ya seperti itu ya Nah untuk lebih lengkapnya Tentang sejarah hashtag Tentang aturan-aturan Dalam penulisan hashtag Itu nanti ada di video Selanjutnya ini Oke Jangan lupa di subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Oke terima kasih Menurut wikipedia Hashtag atau tagar adalah Tanda bakar yang diletakkan di awal kata Atau frasa Yang diketikan pada jejaring sosial Ini adalah bentuk metadata tag Pesan singkat Di mikro blogging layanan jejaring sosial Seperti twitter Tumblr Facebook Instagram Termasuk juga youtube Sejarah hashtag sebenarnya sangat panjang Pada abad ke-12 Simbol pagar muncul dalam industri musik Tahun 1960 Para ilmuwan dari Bell Laboratorium Menambahkan simbol tersebut Pada papan tombol Kepon telepon Guna memberikan instruksi Pada sistem operasi telepon Mereka menyebutnya Octotrop Di akhir tahun 1980 Simbol tersebut mulai memiliki Beragam makna Dalam beberapa bahasa pemrograman Misalnya Pakar digunakan dalam bahasa C-like Untuk memulai Prosesor Direktif Pertengahan tahun 2000 Simbol tersebut Digunakan dalam Jaringan IRC Untuk menandakan Label Group Dan topik 23 Agustus 2007 Chris Messina Menulis tweet pertama Yang menyarankan Menggunakan simbol tersebut How do you feel about using Pakar Pound for group As in Barcamp 1 Juni 2009 Twitter Heberlink Semua kata yang didahului Dengan pakar Dan menjadikan sebagai fitur resmi Kemudian lahirlah Hashtag September 2012 Google juga mengenalkan Fitur hashtag Dalam jaringan sosialnya Akhirnya pada Juni 2013 Facebook pun Kemudian tidak mau kalah Dengan mengenalkan Hashtag Kedalam jaringan sosialnya Youtube saat ini juga telah Mengadopsi fitur Tanda pagar Atau tagar Alias hashtag Para youtuber Tak hanya bisa Membubuhkan hashtag Di kolom deskripsi Tetapi juga Di atas judul video Sebenarnya Tak ada perbedaan Fungsi antara Hashtag yang ditulis Di kolom deskripsi Dan judul video Keduanya Sama-sama Mempermudah Pertemuan Konten video Dengan audiens Yang mencarinya Perbedaan Terletak pada Karakter Dimana hashtag Pada kolom deskripsi Bisa lebih detail Youtuber Bisa menuliskan Hingga 15 hashtag Sekaligus Dalam Kolom deskripsi Agar video Lebih banyak Muncul Di mesin pencari Youtube Sementara itu Hashtag pada Judul video Bersifat Lebih terbatas Youtube Hanya bisa Menyesipkan 3 hashtag Untuk muncul Di atas Judul video Meski Terbatas 3 hashtag Tersebut Lebih menonjol Karena Lataknya Cenderung Strategis Dalam situs Resmi Google Support Ada beberapa Kebijakan Yang ditetapkan Dalam memasang Hashtag di Youtube Secara Garis besar Hashtag Di kolom Deskripsi Maupun Di atas Judul video Tidak boleh Mengarah ke Konten yang Tak sesuai Atau Misleading Konten Dengan Isi video Mengandung Kekerasan Kebencian Seksual Serta Bahasa Vulgar Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax